Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dari channel sumber dakwah official Nah ini untuk tukang gorengan Atau tukang nyir atau siapalah itu Ini bagus sekali untuk ditonton Dilihat, kenapa sih Pak Joko itu begitu susah Begitu sulit untuk mereka tumbangkan Ini alasannya, agar kalian paham Agar kalian mengerti Simak video berikut ini, oke tanpa berlama-lama Langsung saja kita beli videonya, Bismillahirrahmanirrahim Let's go Alhamdulillah terima kasih Alhamdulillah terima kasih Presiden Kaget ya bu Kaget ya Gak tau kalau presiden mau datang Awak merinding Merinding gitu Oke lah Tiba-tiba datang Jadi itu ciri khas dari Pak Jokowi Nah Pak Jokowi sendiri secara pribadi Juga memang orangnya sangat Sangat Love for file Sangat rendah hati Sangat 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 Saya merasa Ketemu dengan Pak Jokowi itu Gak berubah Dari beliau itu masih gubernur gitu ya Sampai dengan presiden dua kali Itu Hubungannya gak berubah ya Ah ini apa Gesturnya itu gak berubah Gak ada cerita misalnya Pak Jokowi karena sudah presiden gitu ya Dari sebelumnya gubernur gitu ya Lalu tiba-tiba dagunya jadi naik gitu Begitu perbedaan kedua dagunya naik banget Gak ada Ini punnya ganti-ganti Tetap gini aja dia Tetap gini aja Tetap gini aja Jadi Tutur katanya tetap sama Gesturnya tetap sama Sehingga hemat saya Salah satu kekuatan Pak Jokowi Dan ciri khas Pak Jokowi adalah Self-control yang sangat kuat Nah Dalam olah batin kan Katanya Level tertinggi itu adalah ketika kita sudah Ketika seseorang itu sudah menaklukkan dirinya sendiri Egonya Jadi kalau misalnya seseorang naik jabatan Lalu kemudian Dia jadi sombong atau dagunya jadi naik Sikapnya kepada orang lain jadi berubah Itu berarti dia dikalahkan oleh egonya Dia belum bisa mengendalikan Kalau dalam ilmu tasawuf dia kembali ke tangga pertama Kembali ke tangga pertama Pangkatnya naik tapi Makomnya turun Jadi Pak Jokowi ini hemat saya Dia udah Pada level mampu Mengendalikan menanggungkan dirinya sendiri Sehingga Sehingga dia tetap stabil Apapun situasi dan Kondisinya Dan dia tetap jernih Membaca situasi apapun juga Termasuk dalam kondisi-kondisi Misalnya ada pro-kontra Dan saya kira juga ketika ada covid Menurut saya kita sangat beruntung Pada era covid kita punya pemimpin yang Sangat tenang ya Dia mampu mengendalikan diri Dia bisa tenang karena dia kan memang Mampu mengendalikan diri Dia Kontrol egonya Bukan egonya yang dikontrol Malaupun dia Ego yang mengontrol dia Ego yang mengontrol dia Dan itu juga bisa kita lihat Dari bagaimana dia Begitu sabar Menghadapi hinaan Gacimaki Kita ingat tahun 2014 Itu ada umur rakyat Ini apa Dibilang anak Dibilang Kristen PKI Warga negara Singapura Kemudian ijazah palsu Macem-macem Dan tidak terbukti semua Sekarang Mulyono Jadi cerita Mulyono ini gimana? Sebenarnya saya gak perlu ikutin juga Mungkin saya gak tahu Tingkatannya itu nama kecil Jokowi Jadi orang yang gak senang dengan Jokowi itu Dan gak mau nyebut nama Jokowi langsung Disebutnya Mulyono Karena katanya waktu kecil itu sering sakit Oh sering sakit Maka ganti nama Oh ganti nama ya Sebenarnya kan kalau orang ganti nama Biasa ya mister Biasa Biasa Banyak orang seperti itu Eh kan kenapa menjadi masyarakat Ya kalau udah gak suka kan Apapun juga jadi Jangan jadi jelek Iya Nah kemudian juga bagaimana dia menghadapi Toko-toko politik yang ada Ketika misalnya dia Dianggap diposisikan secara tidak terhormat Di beberapa kegiatan Misalnya partai dan seterusnya Pak Jokowi nya tetap senyum aja Mungkin pendukungnya yang emosi ya Tapi Pak Jokowi nya Biasa aja Nah jadi kita melihat bahwa Salah satu kekuatan Pak Jokowi itu Adalah kontrol dirinya yang sangat kuat Dan sangat luar biasa Dan Hemat saya ya Itu menjadi kunci dia memenangkan pertarungan politik Sekaligus juga sebetulnya Itu yang membuat dia Ketika berhadapan dengan krisis Seperti covid misalnya Dia tetap bisa melaluinya dengan baik Jadi kita sangat bersyukur ya Pada Pada masa krisis seperti covid Kita punya pemimpin kayak Pak Jokowi Yang bukan cuma sekedar punya ketenangan Tetapi juga punya insting yang luar biasa Ambil minum ya Banyak yang merekomendasikan agar Apa namanya Merekomendasikan agar ada Lockdown Dia gak mau lockdown Bagaimana dengan rakyat Menengah ke bawah Yang istilahnya ya kerja hari ini Makan hari ini Buat makan hari ini Atau kerja hari ini Buat makan besok Kalau di lockdown Tutup seminggu Misalnya dua minggu Mau makan apa dia Persediaannya cuma hari ini Atau Buat besok Nah itu mungkin nomor dua Soal ini mungkin karena terkait dengan Dia suka berusukan tadi Diluar bahwa dia memang punya Background yang Dari kalangan kelas Apa ya Dari Menengah juga lah ya Menengah ke bawah Menengah ke bawah Menengah ke bawah Sehingga kemudian paham Bagaimana pola atau ritme kehidupan Dari masyarakat menengah ke bawah Itu dua Yang ketiga Orangnya sangat Dingin Objektif Kalau berhadapan dengan Data atau Angka atau masalah Dia gak pernah Gak pernah apa ya Gak pernah mencari Mencari Apa Mencari Berita baik Atau Laporan-laporan yang Yang baik Bukan ABS Bukan ABS Jadi misalnya Kalau ada survei Turun Ya diterima turun Ditanya apa sebabnya turun Ya Kemudian dicari solusinya Gak ada cerita Misalnya kalau dikasih tahu Survei turun Lalu kemudian Marah-marah sama survei Rota marah-marah sama surveinya Gak ada Saya pernah punya pengalaman Soalnya bang Pernah ada Tokoh juga gitu bang Yang begitu dapat surveinya rendah Marah-marah dia Misalnya Itu menunjukkan dia Gak siap ya Gak siap Tadi egonya Tadi kan Masih lebih besar di egonya Daripada dirinya Pak Jokowi Udah menaklukkan egonya Jadi dia Dia dingin Dingin sekali dia Menghadapi data itu dia Dia dingin Dan dia objektif Dan Pencarian Nanuya Informasinya itu luar biasa Kalau misalnya Bicara survei Dia terbuka Kepada semua survei Dia gak cuman terpaku Kepada satu Iya Dia mendengarkan Sangat banyak orang Dari berbagai macam Kalangan Sehingga Saya merasa bahwa Akhirnya dia bisa Menghentakkan persoalan Dengan baik Karena dia mendapatkan Informasi dari berbagai macam Sumber Ya Dan Dia Itis as itis Gitu Dia tidak ABS Bahayanya ABS itu kan bang Dia kan mengaburkan Anu ya Mengaburkan realita Gitu Istilahnya ada masalah Lalu kemudian ditutup-tutupi Iya Kalau ditutup-tutupi kan Akhirnya gak tahu ada masalah Kalau gak tahu ada masalah Bagaimana mau menyelesaikan Atau kalau misalnya Tahu ada masalah Ya Solusi yang diberikan Tidak 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 100% Karena kan Tidak diungkapkan Sebagaimana adanya Saya merasa itu Keunggulan Pak Jokowi Nomor 3 Bahwa dia Dia dingin terhadap data Dia dingin terhadap Situasi Dan Dia terbuka betul Terhadap Berbagai macam jenis Informasi Sehingga Ya katanya kan begini Kalau dapat informasi Yang benar Yang baik itu kan Udah memenangkan Separuh perang Jadi Saya kira itu yang menjelaskan Kenapa dia Boleh dibilang Ya hampir Boleh dibilang Terus menerus menang Dalam pertarungan-pertarungan Yang Dia jalani Bayangkan wali kota Dua kali Gubernur satu kali Depres dua kali Gak ada cerita kalah Ya karena dia objektif Dengan data Dan ilmu Kalau undang-undang dasar Memungkinkan Bisa tiga kali ya Oh iya Tiga kali Dan Angkanya mungkin Telak banget ya Karena kan tingkat Kepuasan kepada Pak Jokowi Kan kemarin Sampai 80% lebih Saya kira tuh Kalau Karung itu ya bisa 75 itu angkanya itu Menurut Mr. D Lihat ya Bagaimana Pola pandangnya Pak Jokowi ini Terhadap Katakanlah Para pengusaha kita Iya kan Artinya kan Pak Jokowi ini Kan tidak terjebak Dalam isu Free non-free ya Ini bang Saya ngeliat pertama Secara besar dulu ya Pak Jokowi Tadi kan kita bicara Mengenai dia pribadi ya Karakter dia pribadi Iya Nah yang juga menonjol Dari Pak Jokowi itu Sebagai seorang pemimpin Ada dia punya visi Dia tahu Bahwa tugas dia Sebagai pemimpin itu Adalah membawa Daerahnya Atau membawa negaranya Melompat Kepada satu Target Atau tujuan tertentu Nah saya kira itu Paling menonjol Dan bisa kita pahami Dengan konsep Indonesia Emas 2045 itu Jadi Dia punya Cita-cita Dia tahu Indonesia harus jadi Negara maju Indikatornya mungkin Dapatan Ya Dibandingkan dengan Negara-negara lain Kemudian indikator-indikator yang lain Dan Dia merumuskan Strategi atau cara Nah lebih Lebih jauh lagi Dia juga Mengetahui bahwa Kalau Indonesia itu Misalnya ya Bahwa Indonesia akan menghadapi Kesempatan yang namanya Bonus demografi Ya Dari rentang sekarang Sampai Ada yang bilang 2030 Ada yang bilang 2035 Kalau misalnya Indonesia tidak bisa Memanfaatkan itu Maka Indonesia akan Pertama ya Akan Miss opportunity Bonus demografi Justru menjadi Bajana demografi Karena orang-orang yang Tenaga kerja yang banyak ini Kemudian Enggak ada lapangan kerja Ini akan justru jadi masalah Frustrasi Kriminal Dan seterusnya Yang kedua Kalau Indonesia tidak mengalami Peningkatan secara Gradual Maka Indonesia akan terjebak Kepada fenomena Negara ini Middle income trap itu Kelas menengah Yang apa Yang terjebak pada Posisi sebagai Negara dengan pendapatan menengah Tidak bisa menjadi negara Dengan pendapatan tinggi Ya Nah itulah yang kemudian Saya lihat dia Dia bangun Dia kerjakan Dengan misalnya Membangun infrastruktur Karena gak ada cerita Pertumbuhan ekonomi Tanpa Pertumbuhan infrastruktur Indeks infrastruktur Indonesia Seingat saya naik signifikan Di jaman Pak Jokowi ini Naik signifikan Saya lupa Kita tahu bahwa Pak Jokowi Bangun Jalan Negara 6.000 Jalan tol 2.700 Kilo Jalan desa Mungkin hampir 400.000 Kilometer Itu Itu adalah Solusi untuk Pertumbuhan ekonomi Karena gak ada Pergerakan ekonomi Tanpa ada Infrastruktur Itu satu Kemudian misalnya Dia Membuat undang-undang Cipta kerja Buat saya itu Infrastruktur juga Infrastruktur peraturan Hukum Iya hukum Jadi bagaimana Dia membuat Agar Investasi di Indonesia Menjadi Lebih mudah Dia bandingkan Dengan negara lain Dibandingkan dengan Vietnam Bandingkan dengan Kamboja Indonesia ini Konon kabarnya Bukan cuma sekedar Akan Dilewati oleh Vietnam Tapi juga oleh Negara-negara yang Tadinya gak dianggap Sama sekali Kayak Kamboja Dan seterusnya itu Jadi kita betul-betul Harus Harus sadar Bahwa kita itu Ketinggalan Nah sudah Pokoknya itulah Salah satu bukti Yang membuat beliau Susah sekali Atau sulit sekali Untuk ditumbangkan Parah pembenci Maupun musuh-musuh Politik beliau Malah Malah mereka Sebenarnya Yang tumbang Satu persatu Yang menyerang Pak Jokowi Masya Allah Ini memang Kalau orang baik Kalau kata Pak Dibamang Pacul Jangan dilawan Gak bahaya Kalau kata Jadilah warga negara Yang pandai Terima kasih Pada pemimpinnya Jadilah warga negara Yang pandai Menghargai Seorang pemimpin Saya akhiri Tetap jaga persatu Di Indonesia Jangan mau kita terpecah Belah Jangan mau kita diadu Lomba NKRI Harga mati Wabillah Tepik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih